Pesawat Garuda Indonesia yang membawa rombongan calon jamaah haji asal Makassar mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Keputusan return to base dilakukan pilot setelah mengetahui ada percikan api di bagian mesin. Pesawat Garuda GA1105 Ruta Makassar ke Madinah yang membawa 450 calon jamaah haji terpaksa mendarat kembali di Sultan Hasanuddin Makassar setelah pilot mengetahui ada percikan api di bagian mesin pesawat. Sementara 450 calon jamaah haji ke luar terlima embarkasi Makassar dibawa kembali ke asrama haji sambil menunggu kesiapan pesawat pengganti. Di Rut Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengatakan return to base diambil pilot pesawat sebagai langkah cepat guna memitigasi resiko pada aspek safety. Garuda Indonesia memohon maaf atas ketidaknyamanan keberangkatan calon jamaah haji asal Makassar dan calon jamaah haji akan segera diberangkatkan ke Tanah Suci menunggu kesiapan pesawat pengganti. Semoga berlukan kembali kembali ke arah terlebih. Prosedur return to base atau RTB sebagai langkah cepat guna memitigasi resiko aspek safety dan keamanan profesional pada penebangan tersebut. Keputusan RTV tersebut diambil oleh pilot in command segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu enjin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya pecikan api pada salah satu enjin tersebut. Atas kondisi ini, enjin pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi.